welcome back to my channel Bliwayan channel guys inilah kondisi saat ini di kawasan popis 2 guys semua arsop masih tutup karena belum ada tamu bule yang biasanya di sini adalah tempat berkumunnya bule dan bahkan jalan popis 2 ini sering macet guys kali ini lancar karena masih sepi terpantau hari ini Oktober 2021 semua masih keadaan tertutup arsop arsop sebelah dan tentunya setelah dibukanya semoga kembali normal guys disini biasanya di gang popis 2 terkenal ramai dan macet begitu guys dan arsop arsop kali ini masih tutup sepertinya untuk kedepannya bisa normal kembali guys ya ini beberapa saat terlihat beberapa orang kendaraan bermotornya jualan keliling guys untuk mengais rezeki tepatnya di belakang samping beach woges menunggu karyawan yang mau makan semua jualannya menggunakan sepeda motor guys baik bakso wapun nasi kopi dan lain sebagainya ya disinilah biasanya setiap pulang kerja sering macet guys bahkan naik trotower guys berjalan seperti semut gitu guys kendaraannya ya ini menuju ke pantai guys masih di popis 2 kawasan yang begitu ramai dulunya sebelum pandemi guys kali ini yang seperti ini arsopnya itu masih tutup dan tidak buka guys cuma dibersihkan oleh pemiliknya mungkin ada yang diopor kontra atau yang habis kontrak ya kendaraan motor masih ada di pinggir kanan ini tepatnya hotel seraton masih operasi staffnya tetap kerja walaupun tamunya sikit mengandalkan tamu lokal guys ya ini adalah gang yang terkenal di luar negeri popis 2 terkenal padatnya begitu merayap kalau kendaraan seperti biasa normalnya kali ini perjalanannya lancar guys ya ini menuju ke pantai 3 yaitu penampakannya asal-asalnya masih buka karena dekat dengan pantai dan di pantai banyak juga orang nongkrong nongkrong guys ya beginilah penampakannya yaitu juga eh penampakan dari arah pantai terpantau juga sedikit yang melalui jalan ini karena di jalan Pantai Kuto juga masih lengang guys mungkin kalau malam aja ramai kendaraannya cuma lewat guys ya ini di sebelah kiri hotel seraton dan legiannya guys masih ada kerja mungkin karena menjelang dibukanya penerbang internasional jadi siap-siap untuk menyiapkan daripada tempat kerjanya guys dan di sebelahnya ini juga arsap-arsap masih tutup semoga pandemi cepat berlalu guys dan aktivitas kembali normal guys biasanya di sini banyak bule yang lalu lalang tukang ojek taksi dan penjual tiket dan lain sebagainya guys ya ini adalah jalur paling ramai nih di samping beachwalks empatnya di popis 2 ya masih pedagangnya masih santai guys tidak ada yang lalu lalang guys inilah kondisinya pada tanggal 7 Oktober 2021 guys semua jalanan lengang guys cuma ada kendaraan beberapa yang lewat karena ini adalah tempat yang paling ramai dulunya sekarang sepi jadi lancar untuk perjalanannya begitu setiap hari biasanya saya lalui jalan ini menuju tempat kerja maupun pulang kerja guys ya di sini biasanya tempat nongkrong nongkrong penjual tiket taksi transport maupun eh yang jual sepenir begitu dunia guys ya terima kasih sudah menonton video beliwayan channel tentunya semoga bisa bermanfaat untuk informasi seputaran sebagian dari daerah yang saya lalui yaitu daerah kode dan simak terus videonya karena akan saya update video selanjutnya guys terima kasih sudah menonton video beliwayan selamat menikmati